Terima kasih. Engkau hadir di tengah perimpunan kami. Oleh karena itu Tuhan kami pun juga mohon biarlah Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami senantiasa akan menyertai setiap peribadi kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan mengasihi Engkau. Teristimewa di hari yang indah ini biarlah Tuhan Engkau berkenan berbicara kepada setiap peribadi kami sehingga setiap verman yang hari ini sampai atas kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun vermanmu boleh menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap peribadi kami. Kami siapkan tanah hati kami yang paling subur. Kami siapkan telinga kami. Biarlah setiap verman yang hari ini boleh kami dengar menjadi berkat yang menuntun kehidupan setiap keluarga kami hingga kami boleh menjadi layak sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hidup benar dan berkenan di hatimu. Kami percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap peribadi kami. Oleh karena itu Tuhan kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sedara kasih tepuk tangan yang meriah lebih dulu. Dia adalah Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Silahkan duduk. Sedara berbicara mengenai Allah yang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita tidak bisa kita tanpa mengingat, tanpa berbicara mengenai kejatuhan manusia yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena itu sebelum kita kesana, sebelum Anda saya ajak memikirkan, merenungkan Allah yang Immanuel yang menyertai hidup saudara dan saya, itu mau ada apa, saya membacakan firman Tuhan lebih dulu supaya tidak terputus. Saya bacakan mulai Matius pasal yang pertama, ayat ke-18 sampai dengan yang ke-23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sedara, tadi saya katakan ketika kita berbicara untuk merenungkan, untuk memikirkan Allah yang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, tidak bisa kita tidak membicarakan tentang kejatuhan manusia yang dilakukan oleh Adam dan Hawa oleh karena tipu muslihat iblis setan si ular itu. Sedara, ketika Adam dan Hawa lebih memilih menuruti kehendak mereka sendiri hingga mereka melanggar perintah Tuhan mengikuti tipu daya iblis setan si ular itu, maka pada saat seperti itulah kita mengenal bahwa dosa yang pertama kali sudah terjadi lewat Adam dan Hawa. Sehingga, dulunya yang manusia hidup penuh dengan keharmonisan dengan Tuhan di Taman Eden menjadi manusia yang sekarang oleh karena akibat dosa tersebut menjadi terpisah daripada Allah. Manusia yang seperti itu, kata firman Tuhan, karena Tuhan peringatkan kepada Adam dan Hawa, semua buah daripada pohon yang ada di Taman ini boleh engkau makan. Tetapi, yang satu yang ada di tengah-tengah Taman, jangan kamu makan. Karena ketika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Nah, saudara, namun oleh karena Tuhan itu mengasih manusia sebagai umat ciptaannya, maka pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan telah menubuatkan, merancangkan sebuah karya keselamatan, yaitu dia berkata kepada si ular tadi, kita saksikan, kita bisa lihat di tayangan ini, kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima belas, di situ Tuhan merancangkan karya keselamatan dengan menubuatkan. Immanuel itu nanti akan digenapi. Firmannya berkata demikian, kejadian tiga, ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan, keturunan perempuan ini adalah Yesus. Yesus, berarti Yesus adalah Tuhan yang berkenan, menjilma, menjadi seperti saudara dan saya sebagai manusia. Sehingga, oleh karena Tuhan yang berkenan menjilma sebagai manusia, dan hidup di tengah-tengah saudara dan saya, maka di dalam bacaan Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23, dikatakan namanya adalah Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Saudara, siapa yang mau disertai oleh Tuhan sekarang? Lampaikan tangan saudara, siapa yang mau disertai oleh Tuhan? Nah, saudara, kita justru akan memikirkan, Tuhan yang menyertai manusia, itu dia mau ngapain buat saudara dan saya? Nama dia, nama dia adalah Yesus. Immanuel adalah gelar kehormatan untuk Yesus, yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan. dia pun juga diberi gelar Yesus Raja Kameh. Itu adalah gelar kehormatan yang diberikan, yang disandang oleh Kristus. Nah, saudara, sekarang kita sedang berpikir, kalau dia menyertai, sebetulnya dia punya maksud apa? dan saya melihat di tahun ini, undangan Natal yang saya terima, banyak yang temanya itu sama, Immanuel. Rezeki buat saya, jadi tidak berat-berat menyiapkan khutbah, kan begitu. Ya, biasanya Natal kan punya tema masing-masing, kan? kan begitu. ini tidak. Banyak yang kembar, Immanuel, Immanuel. Menunjukkan apa? menunjukkan bahwa manusia, Anda dan saya, itu merasa, karena Tuhan aku tahu, selangkah di depanku, aku ini tidak pernah ngerti. Apa yang tak jalani, apa yang tak lewati, aku tidak pernah tahu. Tetapi yang aku pasti pahami, bahwa hidup ini penuh dengan kesukaran. Hidup penuh dengan kesulitan. Dan kesulitan maupun kesukaran, belum tentu. Aku bisa ngatasi secara pribadi. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan, adalah pribadi yang sungguh mulai sejak dulu hingga peristiwa Natal menjadi pribadi yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena manusia sadar untuk selamat setelah berbuat dosa, tidak mungkin manusia bisa melakukan dengan kekuatannya sendiri. Demikian pula Anda dan saya, di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini, kita pun membutuhkan Tuhan yang menyertai kita. Dan di peristiwa Natal, perayaan Natal tahun 2020, terpaksa lagu hai berhimpun tidak dikumandangkan. Kena pasal. Betul ya? Ya, jangan dipilih ya. Ya. Hai mali berhimpun, tidak usah dikumandangkan. Nanti kena pasal. Hukumannya satu tahun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa? Dia datang menyertai tujuannya apa? Sebelum kita mengamati tujuannya, kita ingin tahu lebih dulu siapa sebetulnya orang yang akan disertai Tuhan. ketika Yesus Kristus Tuhan ngomong di dalam Matius pasal 28, 19 dan 20, saudara lihat, dia punya janji apa? Ini adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menjilma sebagai manusia yang menyertai saudara dan saya, karena apa? Dia tinggal di tengah-tengah kita. Matius 28, 19 dan 20, yang biasa orang Kristen kenal sebagai amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia menjilma sebagai manusia, hidup di tengah-tengah kita sebagai manusia, sehingga dia dibeli gelar kehormatan namanya adalah Immanuel. Allah yang menyertai saudara dan saya. Nah saudara siapa sekarang yang berhak disertai? Apakah semua orang Kristen yang rajin ke gereja? Tentunya jawabnya bukan seperti itu. Siapa orang yang akan disertai oleh Tuhan? Hanyalah orang yang setia kepada Kristus dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari sehingga dia memiliki hidup yang baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan yang menyertai sesungguhnya Tuhan yang berbicara tentang kecocokan hidupnya dia dengan saudara. Nah saudara sebuah kehormatan bagi manusia jika dia yang adalah Tuhan itu berkenan menyertai kita. Di sini ada ibu yang punya anak lebih dari satu yang sudah dewasa atau mungkin anda adalah orang yang tinggal dengan anaknya. Oh Pak Gembala ini tadi kan cerita sama saya. Beliau ini anak tunggal dan saya bilang oh ya anak tunggal wajib ngopengi papa mama sampai mereka nanti pulang ke surga dengan bibir tersenyum kenapa karena anak wajib hukumnya ulangan 6 ulangan 5 ayat 16 hormatilah ayamu dan ibumu itu dengan arti kata membahagiakan orang tua merawat orang tua hingga menghantar kedua orang tua pulang ke surga dengan bibir tersenyum wajib nah saudara yang yang lebih yang berbeda dengan pak gembala saya yakin ada anda bukan anak tunggal tetapi anda adalah orang yang dipilih oleh salah seorang orang tuamu yang hari ini masih hidup atau dua-dua kedua orang tuamu yang masih hidup tempat dimana dia memilih aku akan hidup bersama dengan anakku ini saudara anda bisa koreksi hati anda sendiri kenapa aku kok ngikut kepada anakku yang sulung kenapa kok aku tinggal bersama anakku yang nomor dua kenapa kok aku ngikut kepada anakku yang paling bumsu jawabnya cuma satu anda pasti ngomong karena cocok kalau enggak cocok enggak mungkin cocok dengan siapa pasti dengan anak ditambah siapa mantu ini yang paling sulit oleh karena itu perempuan perempuan yang disini jadilah perempuan yang seperti Ruth jangan terus kemudian kalau ditanya sama suaminya nih kamu menikah sama aku enaknya tinggal sama orangtuaku atau gimana biasanya perempuan perempuan itu kalau tinggal sama mertua agak ngeri ya ngeri ngeri sedap biasanya terus ngomong kok aku boleh milih aku enak tinggal di rumah sendiri walaupun kontrak karena aku bisa menjadi ratu di dalam rumah tanggaku sederah Ruth tidak ngomong seperti itu tapi Ruth bicara kemana kamu pergi aku ikut kamu ikut Naomi Allahmu adalah Allahku nah apakah sekarang anda juga salah satu orang yang setia itu sehingga Tuhan ngomong aku cocok untuk menyertai engkau kenapa karena ketika manusia berbuat dosa Tuhan langsung menarik diri padahal Tuhan sendiri yang berkata bahwa Israel adalah bangsa pilihanku Israel adalah umat yang aku kasih yang aku mau dari negeri perbudakan di Mesir akan aku bawa keluar ke negeri yang aku janjikan kepada mereka saudara anda bisa lihat nanti di rumah keluaran pasal 33 itu peristiwa setelah Musa turun dari gunung bawa dua lobatum bawanya ini setengah mati saudara kenapa karena Musa harus puasa 40 hari 40 malam jagongan sama Tuhan di atas cuma nulis 10 hukum ini tadi gara-gara terlalu lama orang Israel ngomong mana Musa ngondak turun-turun mereka ingin punya Allah akhirnya mereka buat patung lembu emas yang disembah oleh mereka dianggap sebagai Allahnya saudara yang terjadi apa Tuhan yang merasa diduangkan oleh Allah yang lain Tuhan yang merasa sudah mencurahkan segala kasih sayangnya kepada orang Israel menuntun dengan tangannya yang kuat memelihara orang-orang Israel dengan memberikan makan mana burung puyuk dan lain sebagainya sepatumu tidak rusak dan lain sebagainya kakimu tidak bengkak itu merasa cemburu dan merasa sangat tersinggung sehingga dia harus berkata kepada Musa Musa aku tidak akan menyertai kalian lagi tetapi aku akan mengutus seorang malaikat yang akan menyertai kalian hingga tiba di tempat tujuan saudara artinya apa jika anda dan saya yang walaupun pertama kali dicintai Tuhan secara luar biasa bahkan Tuhan sendiri yang mempunyai prakarsa untuk menyertai saudara dan saya menyelamatkan umat Israel namun jika di tengah-tengah kehidupan ternyata Israel berubah hatinya maka inilah yang akan terjadi sehingga Tuhan berkata dengan Musa bahwa aku tidak akan menyertai kalian lagi nah saudara tetapi Musa adalah hamba yang rendah hati hamba yang baik sekali dia berkata minta ampun kepada Tuhan atas bangsa Israel dan kemudian Musa dengan kelembutan hatinya dia berkata dengan Tuhan Tuhan kalau Tuhan cuma lutus malaikat walaupun disertai malaikat itu juga pasti aman saudara pasti selamat sampai tujuan tetapi Musa tahu bukankah di depan sana akan ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh orang Israel bukankah di depan sana masih terlalu banyak bangsa yang akan mengganggu jalannya orang-orang Israel walaupun malaikat ini bisa ngatasi tetapi Tuhan jika aku boleh milih aku milih tidak berangkat jika bukan engkau sendiri yang menyertai kami saudara kita harus juga punya prinsip seperti Musa Tuhan kalau aku sertai jangan mutus malaikat Tuhan kenapa karena kurang ser kurang mantap inilah yang dikatakan oleh Musa sehingga dengan demikian jika anda dan saya kita simpulkan lebih dulu kalau kita minta disertai oleh Tuhan kita wajib hidup setia kepada Tuhan saudara setia kepada Tuhan itu yang seperti apa apakah karena engkau datang ke gereja terus ngambil porsi sebagai pelayan Tuhan itu disebut setia bukan hati-hati walaupun anda datang ke gereja seminggu bisa 14 kali bukan saudara tadi bicara tentang disertai aku mau ikut anakku yang sulung mau ikut yang nomor dua mau ikut yang bungsu itu bicaranya apa cocok orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang Tuhan ngomong aku cocok kepada dia dan Tuhan katakan kepada Daud aku berkenan cocok padahal Daud bukanlah orang yang tanpa dosa berapa kali Daud melanggar akan perintah Tuhan tetapi Tuhan ngomong aku berkenan kepada Daud nah saudara sebetulnya orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang tahu akan isi hati Tuhan kemudian mau menyediakan dirinya hidupnya melayani isi hati Tuhan melayani perasaan Tuhan sehingga ketika kita melakukan sesuai dengan perasaan Tuhan Tuhan yang kita layani merasa nyaman oleh karena perilaku kita itulah orang yang setia nah saudara sekarang kita mulai masuk sesungguhnya saat dia menyertai kita dia ini mau apa yang pertama saya pelajari Alkitab dan saya menemukan itu ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana anda bisa hidup benar dan berkenan kepada dia caranya jangan salah saudara hari ini ada banyak gereja pembicara dalam tanda kutip pendeta ngajar walik caranya adalah dia buat mucijat apakah mucijat menjadi tujuan utama Tuhan Yesus sama sekali tidak sama sekali tidak tetapi kenapa mucijat tetap harus dia lakukan supaya yang pertama kali engkau tahu aku siapa sehingga ketika mucijat itu terjadi orang lumpuh berjalan buta sejak lahir melihat mati dibangkitkan semua secara spontanitas itu memberikan komentarnya dan mereka berkata yang seperti ini belum pernah dibuat oleh nabi yang lain sehingga ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-murid Yohanes Pembaptis Tuhan siapakah engkau benarkah engkau mesias atau kami harus menunggu orang lain lagi dengan diplomatis dia memberikan jawaban lapor sama Yohanes Pembaptis apa yang kau dengar dan apa yang kau lihat kusta disembuhkan lumpuh berjalan bisu berbicara mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar yang baik kira-kira Yohanes bisa tahu aku siapa saudara dia ingin yang pertama ajarkan kepada saudara dan saya agar supaya anda bisa hidup benar seperti yang Kristus lakukan oleh karena apa oleh karena sebutan orang Kristen bukanlah orang yang kalau KTP-nya dilihat tercetak agama Kristen bukan Yesus yang ala Immanuel tidak pernah datang ke dunia menawarkan agama Kristen tidak pernah tetapi dia menawarkan gaya hidup seperti dia sehingga Kristen disebut pertama kali di Antioquia kisah Rasul 11 ayat 26 oleh karena sesungguhnya kata-kata Kristen adalah kata-kata untuk mengolok-olok orang yang sedang diajar oleh para Rasul tentang firman Tuhan dimana sekelompok orang ini menunjukkan gaya hidup mereka seperti Yesus Kristus sehingga muncullah kata olok-olok itu kelompok para murid ini disebut Kristen jadi di gereja ini pasti ada dua orang Kristen yaitu orang yang hidup gaya hidupnya seperti Kristus dan orang yang beragama Kristen yang datang ibadah karena tuntutan agama kenapa karena anda datang bukan dengan spirit bukan dengan roh yang mengasih Kristus tetapi anda mungkin punya perasaan wah kalau aku ngaku Kristen minggu gak ke gereja kok rasanya kok bisa juga dicemok orang saudara tetapi setelah kesempuan ini terjadi saudara perhatikan kalau baca ayat kami mulailah Yesus berbicara mengenai apa firman Tuhan supaya dengan firman Tuhan ini tadi anda tidak usah lari-lari ke sana kemari hanya ingin ikut kata karena anda adalah ikut adalah orang yang ingin sekali mendapat mujijah padahal mujijah anda bisa hadirkan ketika firman Tuhan ini kau lakukan dengan setia di dalam kehidupan mu sehari-hari mujijah bisa dapat tanpa orang lain engkau bisa firman mujijah karena mujijah dipakai oleh Tuhan untuk meyakinkan iman saudara bahwa aku adalah Allah yang iman mujijah tidak usah beri mujah sama beri dua soal ngapain jadi engkau bukan anak engkau juga adalah anak yang namanya anak sama-sama punya hati tak bapaknya kenapa ada jadinya anak ayati anak diri nah saudara kemudian yang dua dia dapat untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mengasih hidup saudara dan saya agar supaya ketika kita memberi makasih sayang Tuhan muncul respon positif di dalam hati kita untuk kita kembali mengasih dia walaupun kita sadar kasih yang kita berikan kepada Kristus tidaklah bisa sebanding dengan segala kasih yang dia berikan dan sudah kita terima bersama kuatnya saudara dia merujukan sebagai Allah yang melihara saudara bahkan hari ini kau yang tinggal dalam ruangan yang sama juga sedang mengucap siukur Tuhan di tengah pandemi COVID-19 puji Tuhan sampai hari ini aku cese padahal setiap pagi kita buka koran caturan buka handphone tambah 6.000 setelah 6.000 saudara mulai nyari selamat ikut biro loh jadi jangan tinggal setiap cari lagi keluar mana itu nah saudara justru di tengah menak COVID-19 ini lagi Tuhan ingin nyatakan bahwa jika kau adalah orang yang setia maka walaupun semua ini membahayakan siapapun tetapi aku akan berlakukan kepada orang yang aku kasih berbeda dengan orang yang lain kalau Tuhan melakukan berbeda saudara kami juga berbeda kalau orang lain hanya sekenal mencintai Tuhan seperti itu aku akan menjadi orang yang mengasih Kristus Tuhan berbeda saudara ingat dia menyatakan dia mendapatkan gelar Allah yang kita luar Allah yang menyertai kita berkati setiap anda dan saya sebagai orang beriman harus menjadi semakin sadar bahwa apapun yang aku lakukan apapun yang aku perbuat walaupun tidak ada orang yang melihat setiap perbuatan kita tetapi kita yakin ada mata Tuhan yang menyaksikan ada Tuhan yang ada dengan kita sehingga dengan deminya saudara dan saya yang ingin disertai oleh Tuhan wajib hidup benar dan kudus sebab dia katakan engkau harus kudus sebab aku kudus nah saudara karena itu yang biasa main toko bulan ketika ada toko bulan Tuhan itu ya toko kebunan kenapa dia dalam ala yang imanuel harus tahu betul hati-hati karena dia adalah ala yang imanuel segala yang kau lakukan terpantau oleh Tuhan sebenarnya istri putri berkata lama dengan Yusuf Yusuf aman gak ada orang gak ada orang sebi ayo tidur sama anak tetapi Yusuf orang yang setia kepada Tuhan dia berkata stop aku gak boleh tidak akan berbuat busa kepada Tuhan motiva di dalam rumah ini saja kekuasaannya dia tidak lebih besar daripada aku karena dia percaya kepadaku dia tinggal urus makanannya sendiri sedangkan yang lain beres karena aku tetapi ada satu yang tidak diserahkan kepadaku yaitu kau oleh karena kau adalah istri aku tidak akan berbuat berusaha yang besar kepada tuaku yang memberikan kepercayaan teman demikian pulau tidak akan berbuat dosa kepada Allah karena Yusuf yakin walaupun tidak ada mata manusia yang melihat atas kejadian hanya tetapi dia percaya ada mata Tuhan yang menyaksikan kepada dia akhirnya Yusuf harus dipercara tetapi saudara baca ayatnya kita di dalam menjara Allah menyertai Yusuf sederhana orang setia bisa saja kena masalah hukum bisa kena masalah hukum tetapi endi daripada cerita orang setia pasti keluar sebagai pemenang oleh karena di tengah-tengah pemerintah yang dia menjalami Tuhan juga yang menyertai dia sebenarnya gitu pada saat yang seperti inilah kita akan melihat bagaimana Tuhan memelakukan kita yang setia berbeda dengan yang lain walaupun sudah hati-hati ya walaupun kita yang sudah setia tetap harus waspada kenapa karena di dalam kehidupan kita Tuhan tidak selalu Tuhan tidak selalu intervensi di dalam kehidupan saudara dan saya tidak selalu kenapa karena orang hidup di dunia ini ada hukum alam yang saudara mesti tak hati yaitu kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan ada kemungkinan kita bisa tertulang oleh karena itu kita pasti mengikuti tetapi setelah kita mengikuti urusan tertulang sudah kita percaya kita tolong sama Tuhan tidak segera itu iman iman yang tidak ngau dan saudara berikutnya kenapa dia datang untuk menyatai sobat saya setelah dia menunjukkan kasih sayangnya supaya kita memberikan respon yang musik kepada dia dia juga ingin tunjukkan bahwa aku mau kasih kau lebih daripada orang lain aku mau kasih kau lebih daripada dirimu sendiri dan dia buktikan sesuai dengan buatan bapaknya sesuai dengan buatan semua nabi yang menerbuarkan dia akan datang di tengah kita dan tunjukkan dia rela mati di atas kayu saling tebus saudara dan saya nah saudara ini yang dia ingin lakukan untuk anda dan saya supaya anda dan saya itu mengerti bahwa Yesus Tuhan betul betul Tuhan yang mengasih kehidupan saudara dan saya yang mau percaya kepada dia dan yang terakhir semua orang yang beragama selalu berkata Tuhan itu roh Alkitab kita juga pun nulis demikian betul artinya apa kalau dia adalah roh dia adalah pribadi yang tidak kelihatan uniknya ajaibnya Tuhannya orang Kristen yang ada di dalam Alkitab ada Bapak ada anak Tuhan Yesus anak dan roh kudus karena itu tadi dia beritakan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus Yesus adalah pribadi yang ubat nah saudara justru dengan ala yang Immanuel dalam jantikan Yesus Kristus Tuhan ini tidak ada di kitab suci keyakinan yang lain justru dia datang itu untuk menunjukkan kepada anda dan saya Tuhan yang tidak nyata Tuhan yang lampanya begitu jauh dengan manusia karena dia ada di tempat yang maha mulia sehingga seringkali ketika kita datang kepada Tuhan yang maha mulia ini menjadi pribadi yang begitu kecil begitu kotor dan tidak layak telah dibuat oleh Allah yang Immanuel menjadi Tuhan yang nyata menjadi Tuhan yang nyata yang anda dan saya bisa yang anda dan saya bisa raba dan kenyataan hidup Kristus menjadi sama serupa dengan saudara dan saya bisa dilihat dia bisa gembira dia bisa sedih dia juga bisa ketakutan dia juga bisa lapar kehadirannya dia menjadikan Tuhan yang tidak nyata menjadi nyata di dalam kehidupan setiap orang Kristus sehingga dengan keminiat kita akan lebih gampang lebih mudah mengerti akan isi hati Tuhan karena dia telah bergerak menjelma sebagai manusia dalam wujud jadi diri Tuhan Yesus yang ada di dalam dua dimensi yang berbeda yaitu 100% ilahi dan 100% insan salib dan anda harus tahu ketika dia akan menjalani jalan salib dia betul-betul mengosokkan diri dia betul-betul merasa ketakutan karena apa yang salib yang dibuang adalah Yesus Kristus yang 100% insan bukan yang ilahi Yesus yang dibawa oleh roh kudus kepada mulut dicobai bukanlah Yesus yang 100% ilahi tetapi yang 100% insan dia sedang menunjukkan kepada saudara dan saya demi dia supaya lewat apa yang dia lakukan di tengah kehidupan saudara dan saya dia boleh benar-benar menjadi alam yang iman yaitu alam yang menyertai hidup saudara dan saya oleh karena itu berbahagialah kepada anda dan saya yang berkenan menyambut alam yang iman dengan hidup yang setia hidup yang selalu melayani perasaan Tuhan dan menjadikan Tuhan itu merasa cocok dengan perilaku saudara dan saya sehingga lewat alayat iman ini anda akan disertai oleh Tuhan karena kau adalah orang-orang yang setia dia juga akan memperlakukan kau berbeda dengan orang-orang yang baik di tengah-tengah masa yang sulit juga dia akan setelah biasa mengganti anda dengan tangan kanannya karena dia datang dengan maksud dan tujuan yang utama untuk menyelamatkan saudara-dia saya sebagai orang yang berdosa selamat Natal selamat tahun baru Tuhan Yesus Allah yang Immanuel menyertai saudara-dia saya Shalom Tuhan Yejus Terima kasih Terima kasih Terima kasih.